Kita minta nggak usah pakai karpet. Nah maksud saya dibuat seperti Masjid Kauman ini. Nah, saya cek pasar, saya cek tempat perbelanjaan. Nah, sekarang saya cek sekolah sama rumah ibadah. Siap kita siap-siap betul. Jadi nanti begitu dibuka, gak ada lagi yang kaget, terus kemudian peruyuk. Tetap harus dengan baru. Nanti pelan-pelan mulai topiknya hilang, bapet hilang, rapet. Kira-kira gitu. Sampai dalam di sini. Kalau nggak pakai karpet itu malah lebih aman. Tadi itu saya lihat sekolah, yang di masjid gitu. Yang di masjid saya sampaikan, jangan pakai karpet. Saya nanggap, karpet itu malah nanti orang datang pakai sajadah juga. Ini dipakai, dipinjem, pakai temennya lagi, itu malah lebih bahaya. Dan Alhamdulillah, kita selalu jaga apa-apa yang dibatang ya, bermasker gitu sebagainya. Ini satu kamar sebenarnya satu sajadah gitu. Ini yang urusnya. Ini yang urusnya. Ini yang urusnya. Ini belakangnya. Satu sini. Jadi satu di sini. Jadi berjalan. Silah-silah. Untuk kota Semarang kan, Pak Wali Kota masih memperpanjang ya, pembatasan kegiatan masyarakat. PKM-nya masih diperpanjang. Namun, kita juga harus siap-siap. Seandainya nanti grafik itu menurun, kan kita tidak bisa membuka seperti pintu air. Sehingga nanti orang keluar seperti air bah. Kita mesti mulai penetrasi di awal agar masyarakat mulai siap-siap. Nah, saya sudah cek mall, saya sudah cek perkantoran, tadi saya cek apa namanya, tempat sekolah, gereja, terus kemudian. Nah, ini kita lihat masjid. Dan untuk masjid kauman, sudah dari dulu siap. Jadi lantainya sudah disiapin, sudah selang-seling. Nah, tinggal kita nanti mengatur. Ya, mengatur bagaimana flow jamaah yang mau sholat. Flownya biar ditak tabrakan, biar tertip, dan sudah disediakan tempat-tempat untuk cuci tangan. Nah, maksud saya, kalau nanti Semarang katakan, atau kota lain, itu grafiknya sudah mulai turun, nah, kita bisa uji-coba dulu. Umpama, mari kita sholat jumat lagi, ya, tapi syaratnya sekarang lebih getat lagi. Sekian, sekian, sekian. Masjid kauman itu kira-kira ya, hanya separohnya. Nah, mari kita lihat, kita coba, kita latihan separohnya dulu, kita buka. Mau saya seperti itu. Sekolahan, mungkin juga bisa kita uji nantinya. Sekolahan, ya, kalau yang masuk, Umpama, tadi kita lihat SMP, ya yang kelas 9 dulu, yang kelas 8 sama 7, nggak usah masuk. Terus kemudian kita minta tadi, satu kelas, satu orang duduknya sendiri-sendiri. Nah, gurunya biar bisa membantu. Tadi musola yang ada di sekolahan pun sama, kita minta, nggak usah pakai karpet. Nah, maksud saya, dibuat seperti Masjid Kauman ini. Sudah ada jaraknya, semuanya, nggak usah pakai karpet. Nanti setelah selesai, dipel lagi, sehingga bersih lagi, sehingga betul-betul kita siap. Sehingga, masuk dalam kebiasaan baru, nanti masyarakat tidak kaget. Kalau kemarin, tempat orang berdagang, kegiatan ekonomi sudah, nah sekarang tempat ibadah dan sekolah. Kantor-kantor kemarin sudah kita cek, perbankan kita cek, mereka sudah siap semuanya. Sehingga nanti yang terakhir, PR yang berat kita adalah mengatur sistem transportasinya. Apalagi transportasi umum, karena mereka akan pemeruyuk nanti yang ada di sini. Saya kira seperti biasanya, jadi kita tetap akan membuka dengan batasan-batasan, saya maaf, supaya tidak seperti Jumatan, Jumatan yang terutama kalau Rawatif itu, biasanya kita tutup semuanya. Tutup semuanya lewat satu pintu, dari pintu kiri dan utara dan selatan. Jadi tempat kiri dan utara langsung masuk, sehingga tidak mengerombol gitu. Jadi jarak, jarak satu meter lebih. Itu hands-on freezer di pintu-pintu, kemudian sabun cuci tangan di tempat kiri dan utara. Dari mana? Dari mana? Kamu? lemak. Lemak. Lemak? Oh, lemak cerdak. Kemarang. Halo? Kemarang. Lemak. Oh, lemak. Ini cara berdirinya sudah benar ini. Cara berdirinya sudah benar ya. Ya, wes. Selamat malam ya. Tapi sudah kontak keluarganya atau? Ya. Kemarin tahu kalau tidak pulang. Tahu. Terus bagaimana ibunya? Bisa. Bisa. Sekarang masih up ya? Sekarang masih up. Sejak dari awal sedini mungkin kita menyiapkan seandainya. Pak Hendi, nanti Pak Wali Kota sudah mulai membuka. Ini kira-kira cara ngatur kita gimana? Oh, kira-kira. Sementara ini ini? Iya. Boleh kita ke sana? Boleh. Boleh. Kalau dulu pernah dirancang, segini buat berapa orang? Rencana dulu segini buat empat waktu itu. Empat ya? Waktu itu empat. Ya, kalau empat masih lumayan hebat ya? Iya, masih hebat. Tiga kalau tidak ya? Kalau satu meter sejadanya. Iya. Tapi frekuensinya yang ditambah ya? Iya, lalu kan frekuensi ditambah. Waktu itu rencana begitu, lalu Bapak Uskup mengambil keputusan bahwa tidak ada ibadat. Oh, iya. Belum sempat dicoba, belum sempat dilaksanakan. Iya. Nah, ini Bapak Uskup sudah mau mengambil keputusan darurat ibadat masih diperpanjang. Jadi bulan Juni masih secara live streaming. Selama sampai bulan Juni ya? Iya. Makanya malah bagus kan? Selama bulan Juni kita siap-siap. Iya. Masyarakat biar paham gitu ya? Iya. Ini peribadatan masih menggunakan streaming. Tapi kita coba seandainya nanti kita sudah akan membuat kelonggaran. Tentu tidak waktu pendek. Jadi kalau Anda lihat, kira-kira kalau duduknya seperti ini, satu bangku bisa dipakai berapa orang. Ternyata dulu pernah didesain empat orang ya, Romaya? Kurang lebih empat orang. Ya, kalau ini diisi empat atau tiga orang, mungkin jaraknya cukup. Tapi setidaknya hari ini sudah mulai kita coba sosialisasikan agar nanti pengelola rumah ibadah, gereja, umatnya semua menyiapkan diri. Agar dari sisi duduknya bisa berjarak, terus kemudian pakai masker, gitu kan, nanti disediakan tempat untuk cuci tangan biar semuanya siap. namun hari ini keputusan dari Katedral yang ada di Semarang sampai bulan Juni masih tetap streaming. Dan saya kira ini peralatan yang hari ini selalu dipakai. Tiap hari ini? Tiap hari. Tiap hari ya. Tiap hari malah ngibadah terus. Ya, jadi Romo, ini saya menarik melihat banyak monitor dan kamera. Jadi peribadatannya dilaksanakan gimana selama ini, Romo? Ibadat kami laksanakan satu hari dua kali. Sehari dua kali? Dua kali. Tiap hari? Tiap hari. Pagi jam setengah enam untuk melayani mereka-mereka yang biasa misaf pagi. Lalu sore jam enam untuk melayani yang sore. Iya. Lalu itu kami laksanakan secara sederhana. Ya, akhirnya yang ada di sini cuma kamu yang di rumah. Oh, ada. Iya. Kalau pagi tidak di rumah keusupan, yang sore, yang katedral. Oh, gitu. Sekarang kebijakan dari Romo sendiri untuk peribadatan beberapa minggu atau bulan ke depan seperti apa? Kita masih berlanjut dengan pembatasan peribadatan. Dalam arti tidak ada peribadatan dengan banyak orang. Banyak streaming seperti ini. Sampai mulai, kemarin kan kita berpanjang sampai 31 Mei. Dan berpanjang lagi 1 Juni sampai batas waktu yang belum bisa kami tentukan. Jadi mengikuti perkembangan nanti ya? Mengikuti perkembangan termasuk kita perhatikan keputusan pemerintah nanti. Oh, itu. Kesannya buat umat, Romo? Ya, untuk seluruh umat Kristiani, umat Katolik di Kusupan Agung, Semarang, baik Jawa Tengah maupun DIY, kami mohon supaya melanjutkan perjuangan kita untuk menghadapi COVID-19 ini dengan penuh kewaspadaan, antara lain dengan melanjutkan usaha kita untuk membatasi peribadatan. Kita lakukan seperti biasa, yaitu melalui live streaming dan kita ikuti dari rumah kita masing-masing. Selain itu juga dengan menjaga jarak sosial fisik dengan teman-teman tanpa menjaga jarak hati. Ini penting sekali ya. Fisik bisa berjarak namun hati tetap dekat supaya kita tetap bersaudara satu sama lain. Dan pola hidup yang bersih, pola hidup yang sehat kita upayakan secara bersama-sama dan juga lewat pribadi-pribadi kita masing-masing. Ini aja dan yang harus bekerja-bekerja seperti biasa namun tetap mengupayakan kesehatan pribadi dan bersama. Maturin, Girolamo. Ya, maturin, Bapakku. Saya tak terus pamit. Oke. semoga berapa jumlahnya kira-kira? semuanya semuanya 705 705 705 Oke ini kalau masuk Oh anak-anak enggak pakai anu ya atas sepeda anak-anak ya Pak sehat ya Alhamdulillah ya 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 coba kita lihat bu kita siap-siap meskipun belum waktu pendek siap-siap kalau kemudian sesua masuk kita mesti nyiapin apa yang pertama metin notoklasnya yang kedua menghitung jalur masuknya flonya Coba kita lihat kelasnya ya atasnya sini ini lantai 2-8 sampai 6-3 orang Oh kayak teker itu Oh kayu lainnya ngamak ya 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 Oh, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Maksud saya, pengupang lagi nanti kita mau dicoba ya. Ya. Saya tak suka komunikasi nanti dengan apalagi kota. Ya. Kira-kira kalau kita mau dicoba dulu, satu, sempurannya yang mana dulu. Ya. Yang kedua, nanti dari sempurannya yang mana, kuas, berada dulu. Ya, ya. Kita test kira-kira kalau satu minggu. Tapi apa kan di sini? Terus bisa kita tambah. Tapi kalau ini diset untuk satu, satu-satu meja seperti ini gak cukup ya? Ya, nanti separuh-separuh setelah mungkin. Di separuh saja. Ya, ya. Dan misalnya mejanya ini kita, ya, satu. Kita ambil kan sepatu-satu meja. Ya, ya. Tapi yang paling ditinggirkan. Yang paling ditinggirkan. Ya, ya. Kalau anak-anak itu pasal biasanya jam berapa? Jam 7 ya? 7 ya. Sampai jam? Sampai jam? Sampai jam 14.35, Pak. Oh, sampai jam ini, ya. Sampai jam 15.35, Pak. Sampai jam 15.35, Pak. Sampai jam 15.35, Pak. Sampai jam 15.35, Pak. Mas Akin. Yang lainnya masih bisa diteruskan. Mungkin di buka. Ya, ya. Oh, iya. Oh, iya. Kita lagi cari model. Coba nanti dipicarakan sama teman-teman. Kira-kira caranya dan ada physical distancing seperti apa, percara maksudnya seperti apa, antrenya, jadi anak-anak itu selalu terjadi. Lalu beberapa mode yang pernah terjadi di banyak negara yang terkeluar, tidak boleh berdiri semua, berdiri, langsung berdiri satu-satu. Satu-satu, 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 satu-satu. Masak, kalau saya baik-baik saja, saya akan pakai saja, tidak? Tidak usah pakai markah, jadi nanti seorang ini di-pail, saya sekarang takut shohat di rumah tidak pakai saja, tapi langsung ke lantai, karena lantai itu mesti di-pail. Takutnya, kalau dia dipakai sendiri, tidak apa-apa. Tapi pembamanan sejauh, ya pakai saja, nanti sejarah, nanti sejarah, nanti sejarah, nanti sejarah, nanti sejarah, nanti sejarah, nanti sejarah. Sajaran saja noncette. Tapi sajarnya jintai, ya. Sajarnya benar, kini sajarnya ini sebaiknya memang tidak usah dipakai. Gokong baga hanya dutan diri. Mau kenapa sendiri? Ya pero know sendiri. Lo感 Rusia secara energetik. properti pribadi tidak disiap jadi tempat minum sendiri jadi nggak pakai saja yang untuk bersama dikhawatirkan nanti kalau pakai si A terus kemudian menggunakan yang sama ya nanti kalau sudah jalan kita bisa mengandai proses aja meskipun anak-anak itu relatif lebih kuat lebih kuat lebih kuat anak-anak tapi ya kita tidak jaga Oke ini ruang burunya ya tapi ya termasuk ya ini ruang burunya juga mesti ditata juga sih penting untuk tidak terlalu berdekatan terus nganu nanti masing-masing gurunya ya agak diminta lebih seregep ngelapi ngelapinya itu sebenarnya simpel aja banyu sabun enggak usah yang sulit-sulit syukur-syukur kalau punya yang disinfektan ngelapi ini itu bahwa langsung diri sendiri selamat menikmati